Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Kegelisahan karena serangan COVID-19 masih sangat terasa. Karena virus ini tidak memandang buruk. Siapapun yang tidak waspada, ceroboh, anggap ente, melawan protokol, pasti akan tumbang. Maka tetap dibutuhkan untuk suasana saat ini hati yang rendah. Terbuka dan berbela rasa membuka ruang kerjasama insani untuk keamanan, kenyamanan, bahkan kemajuan. Apalagi sebagai insan beriman, kita diharapkan mempraktikkan sabda Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bandingkan bacaan Injil yang barusan kita dengarkan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan yang membuka jalan, bukan menutup jalan. Artinya, membuka peluang, membangkitkan potensi, merangsang prestasi, terus merangsang etos kerjaan. Pekerjaan kebenaran, bukan pekerjaan untuk ketenaran saja, tapi miskin keberdayaan untuk terciptanya persederaan manusia. Pekerjaan, pekerjaan menjaminkan hidup, hidup bukan sekedar kenyang jasmani, tetapi hidup yang berdaya mulia, bebas rekayasa, koruptif, konsultif, dan hedonis. Sehingga di masa sulit ini, jangan cuma berseru saya lapar, tapi senangnya hati saya tetap terbuka untuk memberi mata kepada siapapun. Seperti Tuhan Yesus memecah-mecahkan diri untuk saling berbagi. Aplikasinya adalah menyediakan diri menjadi pelayang dan pelaku firman seperti tujuh orang diakon yang terpilih oleh kedua belas rasul. Meningkan bacaan kisah, para rasul bacaan pertama. Hal ini menegaskan nasihat Pak Petrus dalam bacaan kedua. Bahwa pelayang dan pelaku firman adalah batu hidup, bukan batu salungan. Yang sangat berguna untuk pembangunan rumah rotani yang berkenan kepada Allah. Membuat kita menjadi insan-insan istimewa di hadirat Allah karena sungguh-sungguh serius melaksanakan kehendaknya. Sehingga sangat suka memaklumkan perbuatan-perbuatan agung alat. Yang dikeluar dari perbuatan kegelapan dan masuk ke dalam keraknya yang hidup dan menakjubkan. Umat beriman yang terkasih serta para suster yang tercinta. Saat ini kita tetap dalam suasana memprihatinkan. Pintu gereja masih tertutup. Perjumpaan tumat dalam doa-doa bersama lainnya. Rosario ibadat gilaianan, ibadat kelompok kategori yang belum diizinkan dilaksanakan. Perayaan sakramenta lainnya pun belum boleh hilang sembuhkan. Seakan iman kita saknam tertentu. Inilah ujian kuntan tangan. Kita semua diharapkan tetap membangun eklesia domestika. Gereja rumah tangga sebagai rumah rohani yang membuat pribadi kita sendiri. Bahkan seluruh keluarga sedia diri menjadi pelayan dan pelaku firman. Mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana seperti tahan diri. Stop kaki gata. Berkreasi dalam rumah dan alamat. Menjaga diri agar semakin imun pun tumpuk dalam iman. Mengatur lagi hidup perekonomian rumah tangga yang hebat dan visioner. Artinya apa? Jaga-jaga agar tidak terjerumus dalam kebangkutan. Karena salah kelola keuangan rumah tangga. Tetap berjiwa solidar. Mau berkorban untuk ambil bagian dalam pemeliharaan persekutuan iman di tingkat paroki pun keustupan bahkan gereja universal. Artinya masih ada kepedulian dan hati untuk memberi derma dengan ikhlas dan tidak menyebutkan diri dengan kelebutan kelukesan entah lewat medsos atau gosip warung kopi. Sambil tidak pernah berhenti berdoa dan memohon semoga badai ini cepat berlalu. Maka janganlah beli sahabimu adalah sebuah yang masih relevan untuk kita semua. Karena kita tetap ceguh percaya ada Yesus yang memberi jaminan dan jalan untuk memiliki kebenaran dan hidup saat ini dan seterusnya. Atau seperti semuanya para suster di SCE yang sering saya ulang-ulang. Allah sudah menolong. Allah kini menolong. Allah senang biasa selalu menolong. Sehingga kita harus terus berjuang dan berpanjang dalam hidup. Sehingga. Terima kasih. Terima kasih.